Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sesayuat channel Kali ini aku mau mengajak teman-teman sekalian Membuat gue tradisional lagi nih Yang berbahan dasar dari tepung ketan hitam Dan pisang yang sudah kematangan Mau tau bagaimana cara aku membuatnya Dan apa aja sih bahan-bahannya Tapi sebelumnya jangan lupa ya Selalu dukung channel aku Dengan cara menekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Agar kamu selalu mendapatkan video terbaru dari kami Terima kasih Bahan-bahannya disini ada 500 gram pisang matang Ini pisang jantan Kalau di daerah tempat aku Bisa diganti ya dengan pisang apa aja yang ada di rumah 250 gram tepung ketan hitam 180 gram gula aren Kalau tidak ada bisa diganti gula merah ya 150 gram kelapa parut Ini aku ambil bagian putihnya saja Dan setengah sendok teh garam Ini pisangnya langsung saja akan aku kupas Dan aku bersihkan dari kulitnya seperti ini Lakukan ya sampai semua pisangnya selesai Setelah selesai Ini akan aku langsung Hancurkan seperti ini Menggunakan gelas Kita tekan-tekan sampai benar-benar lumat Kemudian aku masukkan gula merah Ini gula merahnya ditekan-tekan Supaya tercampur rata dengan pisangnya Nah ini dia pisang dan gula merah yang sudah tercampur rata Barulah kita tambahkan garam Kelapa parut Aduk menggunakan spatula seperti ini Sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata Barulah kita masukkan tepung ketan hitam Ini kembali kita aduk Sampai benar-benar tercampur rata Ini tidak perlu kita tambahkan air Cukup kita aduk-aduk saja ya Untuk resep lengkapnya Nanti aku tulis di kolom deskripsi ya Tinggal kamu klik saja di bawah judul Nanti disitu bakal tertera resep lengkapnya Ini sudah tercampur rata Aku sisikan terlebih dahulu ya Siapkan daun pisang Untuk membungkusnya Kemudian kita ambil sedikit adonan Kita letakkan di bagian tengah Kita lipat seperti ini ya Kita gulung Nah seperti ini Sisi kiri kanannya kita lipat seperti ini Nah seperti ini saja cukup ya Mudah kan cara membungkusnya Lakukan hal yang sama Untuk adonan yang lainnya Kita bungkus sampai semuanya selesai Bye bye Selamat menikmati ini sudah selesai semua ini akan segera aku kukus ya ini kukusan yang sudah aku panaskan kemudian kita masukkan satu persatu ya kue lepetnya ke dalam kukusan kemudian ini akan aku kukus selama 20 menit ya atau sampai benar-benar matang setelah 20 menit ini kuenya sudah matang bisa kita angkat kemudian kita sajikan ya siapkan piring saji kemudian kita letakkan ya satu persatu kue lepetnya di atas piring saji seperti ini lakukan sampai semuanya selesai ini langsung aku buka satu seperti ini ya dalamnya ini sangat cantik sekali dan pasti rasanya sangat enak supaya lebih cantik aku tambahkan garnis ya potongan daun pandan seperti ini nah ini dia kue lepet tepung ketan hitam kita sudah jadi ini rasanya sangat enak selain dia cantik kue ini juga sangat cocok disajikan untuk acara keluarga seperti arisan ataupun acara pernikahan ya kue lepet ini rasanya sangat enak manis dan gurih dari kelapa parut ya sangat berasa kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa dicoba dan di share ke teman-teman yang lain ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh